selamat menikmati tiba-tiba SRI ya memang saya suka tiba-tiba ya guys jadi kalian jangan kaget ya guys saya tadi habis makan dan saya sedang memasak makanan tadi habis mil nah itu dia burung itu tuh yang lumayan berisik itu tuh burungnya kalian guys kabar aku baik guys kalian gimana kabarnya ini aku liat bawang dari tadi cuma aku kurang tidur karena aku tidurnya jangan berapa aku gadang guys sampai subuh banget jadi aku kurang tidur banget terus jadi kayak gini deh ini gak apa-apa sih ini gak apa-apa sih kalau ada sesuatu jadi bergadang cica dikiri mencah dia pengen sampai sih makanan aku biasanya kata abang-abangnya yang ada kandang burungnya bukan ini disampai cah udah iya jadi disini juga aku pengen eh ternyata abang-abangnya jadi jadi kita kakakau eh ternyata abangnya jadi aku pengen ngebuat sesuatu juga di depan aku ada itu gambar pengen ngebuat pengen ngebuat logo sih gak bisa lagi harus disitu cik kirimin foto aja cik cik kirimin foto aja cik jangan kirimin di pinterestnya jadi kagak ada aplikasi ya di info kipu baca capo kakak jadi aku mau bikin sushi iya enak banget tadi aku pengen beli sushi tapi gak jadi gitu soalnya aku kayak kepengen yang ada sepedes tapi ada nori nya gitu jadilah aku beli ini kukul ini kukul ini kukul ini ya 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 kakak kirimin itu aja cik screenshot kalo enggak ntar lah cik adon rata sekiranya menarik tuh kukul ini beli apa tuh, coba kalian tebak, ini kayak akan jadi comfort food aku deh selain she to do lean, tadinya pengen beli she to do lean juga, cuma kayak pengen yang pedes gitu soalnya kalo she to do lean kan gak gitu pedes ya kan, walaupun novel empatnya iya cia liat cia, liat cia, liat itunya ya ampun, bunyi gitu lagi, tepuk gitu iya ampun kok bisa ya keangkat angin ya iya kocok kocok, kocok iya ampun kan, aku lupa aku lupa promo hari ini ada variety show kalian jangan lupa langsung aja nonton, oke di tiket.com kalian bisa beli tiket streamingnya di tiket.com atau gak dateng ke teater jam 4 aku pake, buat showroom empatnya gitu gak aku udah bangun dari tadi guys cuma karena aku tuh gadang aku kurang tidur, bener-bener kurang tidur banget jadi kayak matanya tuh kayak begini tapi yaudah ya gak apa-apa kayak sama aja gitu, cakep-cakep juga gitu gitu iya 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 selamat menikmati suara apa tuh suara burung tidur terus apa enggak apa aku kurang tidur guys kemarin aku bergadang sama ceci aku karena ada something jadi kita bergadang sebenernya gak niat bergadang sih cuma kayak tiba-tiba ah gila udah jam segini aja gitu putut banyak bergadang eh ini gerak-gerak gak sih sorry ya guys ha 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 Gede orang Isi, isi Isi, isi Isi, isi Sana hujannya Tadi hujan tau disini Tadi Tadi hujan selamat menikmati 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 coba selamat menikmati 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 wonak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau nonton harus siapin nasi makan juga sih sambilan makan bareng kapan peda telur gak suka banget aku suka di jerli iya maaf ngebung ngebung hai hai -hah Hai Hai tak cuman selamat makan semuanya Ya kita begini pengen oke ini aku pake sambel ini apa namanya jadi dia punya cerita iya abang-abangnya gak juga kagak ini segera rata ya ini mengemil ya guys dan tadi tuh aku mengemil yang gak rata sih abang-abangnya ini masih ada putih-putihnya tuh ada yang coklat banget sedangkannya udah kering jadi ceritain sesuatu ya jadi pada suatu hari itu najaran baru sumpah ini ceritanya seribat ini secara garis besar ya jadi ceritain jadi ini ada nih cewek sama cowok anak sekolahan SMA nah cewek ini anak baru pindahan gitu cewek ini anak pindahan ke sekolah baru cowoknya itu nah mereka baru kenal di tahun ajaran baru itu kelas 1 SMA mereka kenalan nah karena ceweknya anak baru terus cowoknya itu ketua kelas plus osis ya di sekolahnya itu pokoknya cowoknya kayak famous gitu deh kayak famous nah akhirnya pas Allah ditemu disuruh kan misalkan nama cowoknya Jo Jo tolong si siapa nama ceweknya Ri Ri Jo tolong si Riri masa Riri Riri eh Kelari kelari aja dipanggilnya Riri kan namanya Kelari terus si Jo sama si Kelari Jo tolong ibu si Kelari dipanggil kepala soal kan Jo tolong ibu si Kelari antar ke kelasnya dia ada di kelas ini dan itu sekelas sama si Jo dan dia tuh perkenalan kan di kelas perkenalan nah si Kelari duduknya di sebelah sama Jo dia tuh akhirnya terus eh pokoknya mereka udah kenal lama dia kenal lama gitu dia pokoknya mereka temenan jadinya si Kelari tuh apa-apa tuh kayak butuh Jo gitu loh cewek maksudnya Kelari tuh karena mungkin anak baru ya jadi dia tuh kayak gak bisa sendiri gitu loh kayak kayak belum tau apa-apa gitu misalkan disuruh guru Kelari tolong ibu ini-ini taruh disini ya terus Jo tolongin si Kelari gitu jadi kayak mereka tuh bener-bener berdua mulu gitu loh guys nah si Kelari ini juga cantik jadi kayak banyaknya kenapa ibu gurunya langsung nyuruh Jo aja kenapa harus nyuruh kelari gitu karena si ibu gurunya pengen Kelari ini aktif juga gitu dia tuh anak yang pendiem dia anak pendiem Jo aktif? Jo aktif nah si Jo tuh juga banyak yang ngedeketin Jo loh ce dia tuh kayak famous gitu nah si Kelari juga famous dede tuh pokoknya mereka tuh bener-bener kayak best friend banget berdua kan bestie juga dia kayak bestie berdua setahun berlalu naik kelas dua SMA mereka pun masih berdua kayak ampe orang-orang tuh mikir kayak lu berdua pacaran atau gini-gini terus kayak enggak gini-gini gitu pokoknya mereka kayak enggak pan sih orang terus si Jo bilang kan enggak pan orang gue lagi ngedeketin sini naik tuh terus si Kelari kayak langsung nengok ke Jo gitu kayak gitu nah dari awal masuk si Kelari tuh banyak banget kan ce yang ngedeketin dia tapi tuh si Kelari kayak nolak-nolak gitu mulu loh kayak nolak mulu nah pada suatu saat si Jo cerita curhat ke Kelari kalau misalkan si Jo suka sama seseorang ce si Jo suka sama seseorang dia cerita sama Kelari kan blablabla blablabla Kelari cuma nyimak doang Kelari itu cuma kayak nyimak doang gitu kan kayak kayak oh ini ini gila masa sumpitnya di bawah ini guys gak keliatan ya masa sumpitnya di bawah situ di tengah-tengah gitu ada otak lah yang orang-orangnya emosi emosi bener ya masa itu terus itu ini kita marah-marah dulu ya guys ya lagi banyak lagi banyak guys sorry ya kalau misalkan kayak ada suara obrolan-obrolan itu soalnya lagi ada beberapa tamu di rumah ini dari kemarin sampai dengan hari ini terus kayak kayak kita dari pagi dari semalam belum makan baru makan tadi eh baru makan nih baru mau makan karena baru balik ke rumah Terus si Pas mereka lagi cerita Pas si Joe lagi ceritain Pas si Joe lagi ceritain Claire Jadi ada nih Jadi yang naksir sama si Joe itu Yang Joe naksir juga itu Kak Kelas Kak Kelas kan Claire Lu tau kakak ini gak gini gini Sumpah dia tiba-tiba Hdm gue di IG Terus si Claire kayak Enakan Terus kayak si Claire langsung Terus Terus Claire Sumpah kakak yang ngecakapnya tuh gini gini Iya Iya gila sih Terus langsung si Claire bilang Wah Joe lo beruntung banget Terus harus mereka lagi kayak bericara canda Terus kayak ngeledekin Tapi si Claire kan kayak ngeledekin Tapi bang iya discuss malah Lu kan kayak gini 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 Tapi kan kayak dijelek-jelekin gitu si Joe nya kan Terus langsung si Si Tiba-tiba Pas mereka lagi bercanda Tertawa-tawa Dan Entahlah kan kayak pekul-pekuluan atau apa gitu ya kan Kayak best friend banget sih Dan ternyata si Claire itu memang agak sedikit Tomboy gitu Maksudnya kayak agak sedikit tomboy gitu Jadi kayak mereka bener-bener bestie gitu Bener-bener bestie dari kelas 1 SMA Nah Pas si Claire lagi bercanda-canda Tiba-tiba Ada yang narik tangan Claire guys Ada yang narik tangan Claire kan gitu Kayak ditarik gitu kan Terus langsung si Joe kayak kaget gitu kan Kayak kaget terus kayak Narik tangan Claire juga Jadi pas Claire ditarik Ditarik juga Gitu kan kayak kaget gitu kan Terus Claire bingung nih Kayak nengok ke sana Siapa yang narik gue nih kan Terus Claire Pas Claire nengok Pas Claire nengok Pas Claire nengok Pas dia nengok kan Kan ditarik kan Tandanya pas lagi ketawa Tau nih asik nih Tarik tangan diri tuh Sampai si Claire kayak hampir mau berdiri gitu guys Claire pokoknya deh hampir pengen berdiri gitu Ternyata yang narik Claire itu Abang kelas Yang narik Claire itu abang kelas Abang kelas namanya Kita buat siapa ya namanya Brandon Kita buat namanya Brandon Kita tarik kan Pas ditarik kan Claire Kayak Bang Brandon Gitu kan Kayak Brandon Tarik kan sama Brandon Bang Brandon kenapa Bang itu kan Terus langsung Si Si Joe langsung kayak narik Si Si Joe tuh kayak reflect gitu loh Narik balik si Claire Kayak gitu Terus Si Joe ngeliat Kayak si Brandon gitu kan Terus kayak Terus ngeliat ke Claire Terus Claire ngeliat ke Joe Ntar ya Joe Gitu Terus si Joe kayak langsung What Gida apaan tuh Ngapain sih tuh Gini 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 Dia tuh kan Terus akhirnya si Claire cabut sama si Brandon Pas Claire cabut sama si Brandon Si Brandon kayak Ngajak makan ternyata ke kantin Ajak makan ke kantin Kalau tuh lagi 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 Pas lagi ajak makan ke kantin Oke Kayak mereka kayak ngobrol-ngobrol gitu deh Itu abang kelas Nah si Claire itu Memang Kan banyak yang Ngedeketin juga ya kan Banyak yang Ngedeketin juga Sweetball udah bell deh tuh Pas bell Kayak Si Joe kayak Kayak ini kan Di kelas kayak nungguin Gila si Claire kemana ini Udah bell Udah pengen masuk gitu Udah masuk Kayak Kemarin tuh anak gitu kan Tungguin Si Joe kayak Mulai khawatir gitu Kayak nyariin Claire Sebenernya bukan Mungkin gak tau si khawatir atau enggak Terus Pas lagi ya Si Claire ternyata masih di Kantin sama si Bang Brandon Enggak Brandon baik kok Terus Pas di Akhirnya si Pas guru masuk Si Joe keluar Nyari Claire Joke luar nyari Claire Kayak nyari Nyariin dia tuh Mane-mane aja kan Si Claire mana nih Gini-gini Gini-gini Pas Pas akhirnya si Si Joe nyari-nyari Claire Diliat lah Diliat Pas si Joe lagi ngeliat ke kantin gitu Ternyata Claire sama Bang Brandon lagi ketawa Sawa guys Kayak bener-bener kayak Ketau bahagia aja gitu Terus si Joe kayak ngeliat gitu Kayak Langsung Nyari Claire Claire dimasuk Gila lu ya Terus kayak si Si Joe kayak ngeliat si Bang Brandon kan gitu Kayak Pokoknya kayak liat-liatan Sinis gitu loh Langsung si Claire kayak Eh Bentar-bentar gitu Langsung-langsung ditarik gitu kan Ke Sama si Brandon Dia masuk Gini-gini Gini-gini Eh Orang lagi makan Gila ini Gitu sih Pokoknya kayak Akhirnya Mereka masuk kelas Terus si Joe kayak Langsung kayak Nyewakin Claire gitu Kan Terus Claire kayak Eh Joe ini apa sih Gini-gini Gini-gini Gini kan Gue agak ngerti Gitu-gitu Pokoknya Terus si Joe kayak Nyewakin Claire gitu Kayak Jujur Gitu kan Wah kenapa sih Dibilang gitu Thank you Dari Kashyap ini Kalau JGT4 Thank you Disco-nya Terus Kayak Si Claire kan Dicuyakin Terus dia kayak Bingung gitu Nah Kesini Enak Akhirnya Claire 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 pindah Tempat duduk Ke Temen cowoknya Gitu kan Ada Claire Temen cowoknya Namanya Panggilannya Opet Eh Opet Kayak Sini Panggilannya Opet Pat Pat Gue Duduk Sini Kenapa Lo sama Si Joe Terus si Joe Kayak ngeliatin Gitu kan Kayak Terus gitu Kayak lucu banget Gitu deh Terus si Claire Kayak Lelas Bocah Dijitin kan Langsung Eh Tumben Lo berdua berantem Ada apa ini Dibilang itu kan Jim lupet Gitu kan Jim lupet Eh Ini Kayak gimana sih Gue kagak ngerti Sumpah Ya Allah Lo bukan Nanya Sama Sijo Lo liat Lihat aja Tuh Kau Anak Sijo Nabi Sicleer Ah Tau lah Dan gitu Dia Pokoknya Akhirnya Kayak Tiba-tiba Pas Dia pengen Pulang Sekolah Pas pengen Pulang Sekolah Makan Dulu Ya Cocal Ini Enak Sumpah Terus Enak Enak Dijerli Jadi pedes Banget Aku level yang Paling pedes Level 4 Iklan Dulu ya Lanjut Part 2 Enak Enak Duga Aku gak pake Skiternya Bawa-bawa Jauh-jauh Jauh-jauh Cicap Ngambek Kita pake skiternya Ini aku sebenernya Ada 2 Wicok Senjari ada 2 Yang warna putih Eh warna putih Warna hitam Wicok Terus makan Ya tetep aja Kayak gitu Perutnya Emang badannya Paling gede Sendirian Dih Mugli kalah Kalau Mugli Kayak langsung Gitu gak sih Bener gak sih Kunci melendung Banget Perutnya Wucu Eh ini yang Mana sih Janjan yang Beda Bela Uitera gak sih Beg Bisa Ehudia Eh Bungu kan Cukup nggak bisa C Karena ada dua Jadi namanya sama-sama Namanya tuh sama-sama ini Jadi bingung Ini jangan menggunakan Nama-sama Ya Kamu Kamu Hai Bola Jangan lupa like, share dan subscribe Terus Pencet Nih, Cici yang cari Terus, sampai mana tadi? Pulang sekolah ya? Pulang sekolah Pas pulang sekolah Mereka kan kayak masing-masing gitu kan Si Jo nyariin Clary Si Jo nyariin Clary kan Si Jo nyariin Clary, gak ketemu Terus nanya kayak Weh guys, liat Clary gak? Gini-gini Waduh, kagak tau deh, kagak liat gue Lalu bilang cari-cari Dicariin kan si Clary Manis itu anak Gini-gini Terus si Clary gimana? Nah, gak tau Kita belum tau guys Jo masih nyari-nyariin Ternyata Jo nanya lagi kan Ke kakak-kakak kelasnya gitu kan Permusika Terus ada sih Kakak yang suka sama si Brandon Eh, kakak yang suka sama si Jo Itu suka sama si Brandon Ini ceritanya spontan ya Iya, jadi aku sambil mikir ya guys Ini aku bikin cerita spontan Terus Pas si Jo Sekelas si Brandon Ternyata itu si Brandon Sekelas sama si Yang suka sama si Jo Namanya Namanya siapa ya? Namanya Sinta 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 aja dia namanya Dia namanya Sinta Eh, jangan deh Siapa ya? Nggak agak Elis, Elis, Elis Namanya Elis Langsung pas si Jo buka pintu kan Buka pintu Permisi Langsung kayak temen-temennya Elis kayak Wih, wih Elis, Cie Udah jadian ya Gini, gini, gini Langsung si Elis kayak Pro-pro-cantita Ya Jo ada Wai bilang itu kan Terus si Jo kayak ini Kok ada yang liat Bang Brandon enggak? Belong itu Si Jo kayak cuma liat Elis gitu Kak maaf ada yang liat Bang Brandon enggak dibilang itu kan Terus Clary kayak langsung Kayaknya tadi pergi deh sama Temen kamu Siapa namanya? Si Clary ya? Ya, tadi sama Clary Kayak ngomong gitu dia Kemana ya kalau boleh tau gitu kan Terus si Jo kayak Gatau, sini Jo main aja sini katanya gitu kan Oke makasih ya kak Langsung si Jo langsung cari-cari kelirik lagi Dia kayak keliling sekolahannya itu Langsung pas di Terus kayak ada bisik-bisik kan Kayak bisik-bisik tetangga gitu Eh sumpah Si Bang Brandon Kayak ini kayak ada bisik-bisik deh Pas si Jo lagi Ngelewatin Kok gitu ya? Bisik-bisik ya? Pas si Jo lagi cari-cari Ngelewatin anak-anak sekolahan Ini ada banyak ya kan Ini cerita spontan Ya ini spontan ya guys Jadi kalian nikmatin aja ceritanya Spontan ini ya Jadi terus Si Jo pas sambil nyari-nyari Terus sebeg-beg ada kumpulan anak-anak ciwi-ciwi Yang adek-adek kelas atau siapin Yang kayak sosok lemes gitu Tapi emang speakernya deh kayaknya Kayak speakernya kerenem air gak sih? Terus langsung si Si Jo denger kan kayak Eh gue sumpah Bang Brandon Sama Cewe lo tadi gue liat gini Terus kayak ada yang Hah sumpah lo Ih siapin sih tuh cewe gini-gini Iya kayaknya pengen ditembak deh gini-gini-gini Ada di belakang gedung ini Dibilang kayak gitu kan Dibilang gitu kan Langsung kayak Si Jo kayak langsung pas denger Di belakang gedung ini Langsung dikejar kan Langsung Langsung dicari gitu Siap-siap Langsung Pas dia Temu Pasti Jo ngeliat Nita sih Clary Dia gak ada Sisa si Brandon sendirian gitu Bang Brandon sendirian disitu Kayak cuma duduk doang Dunggong gitu kan Kayak Langsung di Ini kan didorong sama si Jo Bang Clary mana Diring kan Terus si Jo Si Brandon kayak ngeliat kayak Kayak diem doang Bang Clary mana Bilang itu kan Kayak Cabut Begituin kan Misik lo Langsung kayak cabut Si Brandonnya juga Si Brandonnya cabut Terus si Si Jo juga bingung Mana si Clary Ini abangnya Bener-bener loh Dibilang itu kan Ternyata si Clary itu Dia pulang duluan Ditelepon Eh disamperin lah Sama si Jo Ke rumahnya Clary Sama ini kan Kayak Nanti kita nanti gini Eh Jo Kok Tumben gak pulang bareng Clary Bilang itu kan Oh Iya Tante tadi ada Urusan Ini kan Itu Clary ada di dalam Masuk aja Bilang gitu Mereka kayak udah Beserin Jadi kayak keluarganya Juga kayak Biasa aja gitu Terus kayak di Clary Clary gitu Itu di depan ada si Jo Kata mamanya gitu Hah Kenapa yang dia Gak tau Gak gitu Kenapa kalian lagi berantem ya Enggak Kata Clary gitu kan Bilang ke mamanya Terus pas dia keluar Kayak masih bete gitu kan Sama si Sama si Jo Kayak masih bete Eh Lu kemana aja Gue carin juga Gini 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 Kenapa pulang gak bareng gue Belang gitu kan Dia bilang gini Lah Kan tadinya Lah Kata lo Lu pengen pergi sama Kak Alice Belang gitu Hah Emang gue bilang gue jadi pergi Belang gitu kan Ya lu bilang Apa yang pergi Belang gitu Si Si Jo Yang Selanjutnya Turan lu pulang Bilang gue Bilang kayak gitu kan Langsung Ya aku Mana tau Terus Kan ditanyakan Lu Lu Gak apa-apa kan Bilang gitu kan Gak apa-apa Kenapa Kan tanya gitu kan Gak apa-apa Kenapa Kata anak-anak Lu Jadian sama Bang Brandon Bilang gitu kan Terus Lalu Lu Jadian Ya Digitin kan Terus Kleri kan Kayak Diem Kayak Si Joy kan Kayak Dia sedih gitu kan Sumpah Serius Claire Bilang itu kan Langsung Terik ya deh Enggak lah Jawa Dibilang kayak itu kan Enggak lah Jawa Langsung Si Joy Kayak Kayak Kaget gitu kan Terus Si Joy Bilang Kayak Gini Ya Aturan Lu Jadian Biar Kita Bisa Makan Makan Bila Itu Kenapa Sih Gak Jadian Gini 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 Jam Gitu Kan Terus Si Claire Langsung Kayak Gitu Dede Kan Nasi Udah Udah Sudah 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 Nggak Ada Duit Cepet 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 Emang Si Joy Bener Bener Ya Tempan Jeng Gak Pekak Woy Tahlah Terus Dibilang Ini Kan I Belang Ini Kan Malah Nguser Lagi Loh Gue Udah Gue Udah Ngelajadi Pergi Amal Kak Elis Nyeri Nyeri Lu Belang Itu Kan Ya Siapa Suruh Nyeri Nyeri Gua Ya Gua Awatirlah Gua Takut Lu Kenapa Kenapa Gini 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 Ternyata 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 Si Joe Tidak Jadi Jalan Sama Clary Karena Nyari Nyari Si Eh Joe Tidak Jadi Jalan Sama Si Si Elise K Elise Padahal Si Joe Tadi Bilangnya Sama Si Clary Kalau Misalnya Si Joe Itu Suka Sama Si Elise Lagi Lagi Di Jalan Karena Nyari Si Clary Terus Akhirnya Mereka Kayak Gak Berantem Lagi Terus Mereka Main PS Bareng Di Rumah Nya Gitu Pokoknya Kayak Ini Singkat Ya Pokoknya Singkat Cerita Pokoknya Mereka Berdua Kayak Gitu Gitu Jadi Pokoknya Mereka Berdua Kayak Gitu Kayak Si Joe Cerita Ceritain Tentang Singkat Cerita Singkat Cerita Lagi Singkat Cerita Mereka Berdua Lulus Dan Mereka Masih Berteman Masih Saja Berteman Mereka Masih Saja Berteman Ya Guys Singkat Cerita Nah Tapi Disini Si 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 Jonya Ceritanya Udah Punya Pacar Pacar Gitu Si Joe Udah Punya Pacar Masih Clary Kayak Belom Gitu Cuma Masih Banyak Yang Ngedeketin Clary Dari Zaman SMA Sampai Dia Kuliah Yang Sekarang Gitu Kayak Banyak Banget Yang Ngedeketin Si Clary Cuma Gak Tau Kenapa Kenapa Clary Tuh Gak Mau Gitu Kenapa Sama Si Clary Tuh Ditolak Mulu Gak Tau Oke Singkat Cerita Si Joe Si Joe Diputusin Dia tuh Sama Ceweknya Baru Dia cerita Curhat Ke Clary Ngejemput Si Clary Pas Clary Lagi Ada Acara Ulang Tahun Temannya Gitu Pas Dijemput Terus Si Joe Kecil Cerita Gitu Sambil Kayak Sad Boy Gitu Terus Kayak Clary Kayak Yaudih Gitu Kan Kayak Tapi pas Sumpah Pas 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 Si Yang mantan Pada gini Pilih lagi Nah Terus Pas Si Joe Mau ngejemput Si Clary Si Clary Lagi Keadaannya Ditembak Sama cowok Emang Si Clary Itu Banyak Yang Nembak Loh Lagi Nembak Eh Eh Pas Si Pas Si Joe Gak mengganggu Pas Joe dateng Mereka Dua Clary Sama Cowok Kayak Pegang Tahan Gitu Ya ampun Udah Si Joe Habis Diputusin Ganti Dia pengen Clary Untuk cerita Gitu Karena Mereka Dari kecil Sedekat itu Sedekat itu Sedekat itu Sedekat itu Jadi Pasti Joe Cari-cari Clary Jadi Tantelala Ya guys Kalau misalkan Kalau yang kasih Berondong I love you Ngomongin Ini para owner Ya Para owner Bikin saya emosi Para owner Di bagi-bagi Lanjut Lanjut Ya Mereka sedekat itu Jadi Pas Si Joe Ngeliat Clary Lagi pegang tangan Ini Di tempat yang sepi Clary Kayak dibawa ke tempat yang sepi Terus si Joe Kayak ngeliatin Gitu kan Kayak Jangan ganggu Kayak gitu Pas dia lagi sedih Sedih kan Nyari-nyari Clary Terus dia ngeliat Clary Dekat-ngat cowok Gitu kan Dia kayak gitu Jangan ganggu Dia kayak sedih Tapi kayak Lega gitu Akhirnya Clary Ada cowok Gitu loh Kayak Jangan ganggu Jangan ganggu Itu kan Itu dimana Kau saat ketemu Clary lagi Di rumah Clary lagi Di pesa ulang tahun Si cowok itu Yang mau nembak Si Clary Nah Si Joe dateng Kan Nyari-nyari si Clary Nah sebelum pergi Juga si Clary Bilang Bilang sama Joe Mereka tuh kayak Memang udah sedeket itu lah Pokoknya ya Terus Pas diliat Terus si Joe kayak Nungguin gitu kan Kayak nungguin Di belakang tembok Nah tibet-tibet kayak Tibet-tibet kayak Dbrok-dbrok gitu loh Ngerti gak sih Apaan tuh Nggak tau tibet-tibet dengar suara Dbrok-dbrok gitu loh Kayak Lepasin-lepasin gitu Suara si Clary Lepasin-lepasin Terus si Joe langsung kayak Clary langsung pas nengok Nah si Clary tuh kayak Kayak Menjabak Di pokoknya kayak Pengen didekatin gitu lah Langsung si Joe langsung Nonjok cowoknya itu Cey Kenamanya pesta kan rame Kenapa Enggak kan Lagi di tempat sepi Si Clary dibawa ke tempat sepi Citanya pengen ditembak Gitu Di rumahnya sih Co itu Oh ditembak Keramayan ya Kayak di pesanya gitu loh Iya Gitu ya Seratah lah Oke Terus Namanya juga Clary Namanya juga Iya Udah lah Terus ditonjok gitu sih Cowoknya Ditonjok Dbrok gitu kan Jatoh Jatoh Ditonjok lagi sih Itu tapi Brandon Gak ada Brandon Ini cowok yang lain Brandon mah udah Masa lalu Ini Joe Brandon masa lalu Nah terus Pas udah Berantem deh tuh Mereka berdua kan Si Joe sama si ini Terus akhirnya Misahin Misahin Terus akhirnya kayak Rame Terus kayak orang-orang Langsung kayak ngedenger Suara debak-debuk Lampung pada datang ke tempat itu Terus kayak Misahin Terus akhirnya si Joe pulang Sama si Clary Joe pulang sama si Clary Terus si Kayak Joe nenangin Clary gitu Nenangin Clary Terus Clarynya juga kayak Kesel gitu kan Terus Mereka kayak Cerita-cerita lagi Terus si Joe juga ceritain Kalau misalnya dia itu Putus Gini-gini-gini Kan Kenapa Joe gitu Mereka Ya pokoknya gitu lah Cerita-cerita-cerita Cerita-cerita Pokoknya mereka pada saat itu Kayak lagi dipenuhi Dengan emosi Si Joe Emosi sedih dan Dia kesel Dia sedih Diputusin Tapi dia kesel Clary digituin gitu Nah Si Clary Dia kesel Ngeliat Joe diputusin Clary kesel Ngeliat Joe sedih kayak gitu Tapi Clary sedih Karena Clary tadi Dekena musibah gitu kan Dia benar-benar emosi Terus mereka ngebut Terus akhirnya kecelakaan Akhirnya kecelakaan guys Oke kecelakaan terus Ronya berpindah kan Jadi Clary Nggak 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 Akhirnya mereka kecelakaan Mereka kecelakaan Pas mereka kecelakaan Mereka nih Kecelakaan Bet-bet didorong gitu kan Didorong pake Mereka udah berumuran Menkontroli Ember Apa Pas mereka kecelakaan Mereka udah pada berumuran Darah gitu deh guys Apa ini Darahnya Ya darah mereka berdua lah Terus Berbarengan itu Kayak Dorong-dorongnya balapan gitu kan Gitu Mereka tapi rebahan gitu loh Nah si Si Joe kayak Pengen meraih Tangan si Clary Yang sudah tidak Menyadarkan diri Joe kayak pengen ngeraih Tangan Clary Yang sudah tidak Menyadarkan diri gitu guys Tapi si Joe kayak Udah lemas juga kayak Clary kayak gitu kan Pas kepegang tangannya Salah satu jarinya Clary lah Atau apaan lah Itu lah ya jarinya Terus lama-lama kelepas Karena pisah Pisah ruangan gitu Pisah ruangan Akhirnya Berbulan-bulan Berlalu Si Clary masih Tidak menyadarkan diri ya guys Gak ada Gak ada inalilahi Belum Belum Gak ada Gak ada Si Clary belum Koma Clary lo Koma Nah selama Clary koma itu Si Joe kayak Kan masih di rumah sakit juga Kayak masih Apa sih namanya Masih dirawat lah Masih dirawat Si Joe tuh kayak Selalu ke kamar Clary gitu loh Dia kayak Sampai tidur Di kamar Clary Si Joe udah pake infusan Udah perban-perban gitu juga kan Si Joe pake kursi roda juga Tapi dia tidur di Disampingnya Clary Pegang tangan Clary gitu-gitu kan Clary Joe sadar Joe sadar Cuma Joe Penuh dengan luka-luka juga Terus dia pake infus Pake infusan juga gitu kan Tapi si Clary kayak gak sadar-sadar gitu loh Terus Si Joe kayak Nulis di tangan Clary gitu kan Kayak Joe Love Clary Nulis di tangan Clary gitu kan Kayak Clary bangun Clary Gitu-gitu deh pokoknya Tapi si Clary ini gak bangun-bangun Tidur beneran Koma Koma Dia memang suka Eh gue udah dihitung Yang itu gak usah diceritain Nah terus Si Pas udah kan Kayak Joe alai banget Namanya juga mereka kan Berteman kan Jadi kayak ya Begitulah Kelakuan ini kan Ini gak Joe alai banget Terus pas udah Si Clary ini gak bangun-bangun Terus pas lagi Si Joe Pokoknya siap hari Joe dateng ke tempatnya Si Clary kan Sampai ketiduran Terus dibawa lagi Kursi rodae ke ruangannya Si Joe Untuk dipindahin lagi Untuk apa sih namanya Untuk ditidurin lah Si Jonya gitu kan Terus tiba-tiba Siap hari Begitu deh tuh Siap hari begitu Si Joe gak Eh si Clary gak bangun-bangun Pokoknya siap hari Si Joe nemenin Cerita-cerita Itu gitu Terus pas Si Pas dimalem-malem nih kan Pokoknya si Joe selalu pegangin tangan Clary gitu Terus kayak Bilang Clary bangun Terus ketiduran nih tuh si Joe Ketiduran Dateng dong Terus cari lagi nih Dateng Pas dateng Tuan Joe Eh Tuan Joe Pasin Joe Udah waktunya kita balik Laki itu kan Waktunya kita balik Si Joe gak bangun-bangun Si Joe tetep pegang tangan si Clary Gak bangun-bangun si Joe nya kan Pas si Joe nya gak bangun-bangun Langsung kayak semua suster Langsung Dok Dok tolong ini Ini kenapa begini Gini 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 Langsung Si Joe nya Langsung Dibawa deh tuh Ke ruang UGD kan Pas si Joe di ruang UGD Oke Kayak Wah Kita gini 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 Sius kita harus melakukan operasi Gitu kan Saat itu juga Pas si Joe kayak Jantungnya kayak Tut 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 Gitu Gitu Ayo semuanya Gerok Gerok Gitu Kayak pengen dioperasikan Pas pintu operasi Tutup Cetek Tiba-tiba Jari Clary Gerak Gerak Tiba-tiba jari Clary Itu kayak Gerak-gerak gitu Jari Clary Yang dipegang Sama si Joe Gerak-gerak Terus Clary mulai Kayak Buka mata gitu Sedi Ngeliat Sekitar Clary Bangun Dari komanya Yang sudah Berapa bulan Setahun deh Komanya setahun deh Kayak ini gak sih Setahun nape berapa ya Setahun aja lah ya Setahun gak sih Setahun aja Setahun Nah si Joe Kenapa dirawat Setahun disitu Karena dia Ada Pendarahan di otaknya Gitu loh guys Jadi Dia tuh Kayak udah banyak Maksudnya kayak Ada kerusakan gitu Di otaknya Dan dia membutuhkan Apa ya Kayak Sel Bukan sel Apa ya Pokoknya dia membutuhkan Donor Salah satu donor Yang harus Dituin ke otaknya Gitu Tapi Belum ada Belum ada Gitu Jadi si Joe Dirawat Situ selama Satu tahun Butuh perawatan Nah si Clary Koma Selama satu tahun Satu tahun Satu bulan lah Istilah katanya Pas si Joe Lagi pengen Dioperasi Gini-gini Clary bangun Guys Clary Bangun Dari komanya Terus kayak Clary bangun Tapi si Joe Merem Gitu Kasian yang bayar rumah sakitnya Yang bayar rumah sakitnya Mama keluarga Joe Sama keluarga Clary Mereka berdua patungan Guys Jujurnya sih Ini Cerita yang sangat Membagunkan Karena mereka habis Sedih Terus Sedih lagi Sedih sedih lagi Gila Mungkin Nanti Enggak Senangnya Atau Jangan-jangan Nging gal-gal Ini cerita Dede yang buat Nih Lanjutin Tapi biar rumah sakitnya Split Biar rumah sakitnya Ini pelu Tui Coba kalian tebak dulu Apa yang bakalan terjadi Ayo Tebak dulu Aku sambil makan Kalian tebak Intinya itu Jangan ini ya Menurut Dede gimana Sampai sejauh ini Ini bukan cerita Keagamaan loh Hikmah-hikmah Katanya Terjadi Donor-mendonor Oh bisa juga Masih memungkinkan Itu Tapi Ya namanya juga Cerita dia Pasti Out of the box Teri nyumbangin organ Tapi operasinya gagal Habis idenya gading Ide aku masih banyak guys Ayo kalian Ini dulu dong Tebak dulu Kira-kira apa yang bakal terjadi Menurut kalian Sampai sini Ceritanya bagaimana Bagaimana guys Cerita spontan aku Menurut kalian Cosok di acara ini FTP Tapi acara jam 3 pagi Gila Gak ada yang nonton Gak sih Ngantuk Emang justru itu Hikmah Biar gak bikin mental Klisye Wih Saya terimakasih Jumati Clary Daftar Jekiti Eh bisa jadi Semuanya tuh gak ada ngomongin Ditulis aja deh Dibuat di video youtube Itu mungkin Iya nanti ya Menarik Kliksnya tapi menarik WD Clary di peringkirin deh Botol Apa nih Bagaimana guys Bagaimana Mungkin pas kejadian kita kan Mereka tersadar bahwa Mereka tuh Saling membutuhkan Satu sama lain Kecelakaan Mereka sadar Saya bodohnya Kayak mereka tuh Kayak belum sadar gitu loh Mereka berdua Kayak si Jo masih sempetnya Pacaran sama yang lain Ini kan Tapi masih Masih mengkhawatirkan Dan Mekirin si Clary Si Clary banyak menolak Cowok-cowok Karena pasti Clary Karena pasti Kalau ada Sama si ini kan Suka sama si Jo Tapi dia Kenapa gak mau ngomong ya Cic Clary Mungkin dia gak mau ganggu Persahabatan mereka gitu Dia ngomong persahabatannya Mau kayak gimana gitu Ini renggut asingnya deh Jo amnesia gak sih Amnesia Terus dari mereka Masuk lagi ke sekolah itu Dari awal Buat mengingati Enggak Mereka amnesia Terus mereka Masuk lagi ke sekolah itu Ternyata mereka Menjadi sahabatan lagi Dan cerita itu Teruang terus Sampai sekarang Ternyata belum selesai Mereka masih di sekolah itu Ternyata Ternyata itu semua Hanya mimpi 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 siapa? Brandon Ternyata yang mencari Ternyata yang mencari Apa harusnya Hush Ternyata Ternyata di sekolah itu Pak 발 Ternyata Pas Lanjut Pas si Clary bangun Clary sebenarnya Pas bangun Dia tuh Nyanyain Jo Jo dimana Eh enggak enggak Jika nanyain Jo Biar saja sedih Bentar-bentar Biar sedih Biar sedih Biar sedih Biar cita Jadi jadi bagus Enggak Clary nanyain Jo Ada mamanya Si Clary Masukan Clary ya ampun Akhirnya kamu bangun Gini-gini-gini Ini Maya nangis kan Maya nangis Terus kayak Mamanya tuh kagak May kayak gak mau ceritain Tentang si Jo gitu Gak mau ceritain Tentang si Jo Karena Maya takut kelari Kayak shock lagi Atau apa gitu Ngerti gak sih C Banami juga orang baru bangun dari koma Dicitain gitu Pingsan koma lagi Setahun lagi biayanya Terus Medi gila lagunya Emang itu lagu sedih Kontraknya kayak kenal Terus Si Pokoknya di pikiran Si Clary pas dia pengen sembuh kan Dia tuh Terus pas besoknya Rada yang Suster bilang gini Pasien Clary Kan karena si Clary udah bangun Jadi minta izin dong Ini ada Ada tamu yang biasa Pengen dateng gitu Ada tamu yang biasa Pengen masuk dong Terus si Clary kan kayak bingung itu kan Terus si Clary kayak mikirnya kayak Jo Oh Jo Gitu kan kayak Oh Jo Misi ya pasien Misi ya gue Terus si Clary kan kayak Udah malap sono gitu kan Dia kayak gak mau ngeliat Jo gitu loh guys Kayak gak mau ngeliat Jo gitu Kayak kesel gitu Mungkin keselnya karena Si Jo kayak Udah yang ngebikin si Clary koma Karena kecelakaan kan Kok Jo sih yang bikin Mereka kecelakaan gak ada gerasi Jo Udah enggak Karena mereka lagi emosian di jalan Jo Nah pokoknya si Clary kayak Gak mau ngeliat si Jo gitu kan Kayak Kayak kesel gitu Ini gak adil banget buat Jo Terus pas udah Di tiba-tiba ada suara ini kan Ada suara Claire bilang itu kan Langsung si Clary nengok Suaranya beda gitu Nengok Brandon guys Brandon guys Brandon dateng C Ngapain Ternyata Brandon tuh tiap hari Juga nemenin si Clary C Ternyata Brandon dari dulu Cintanya tuh cinta banget Nama Clary C Yes Langsung si Si Clary kan si Clary kan Si Clary kan kingin Si Clary kan kingin Brandon bilang itu kan Syukurlah lu udah bangun Terus si Clary kayak mikir kan Kayak Kayak kesel gitu deh kan Sih dia udah enak-enakan di luar Jalan sama cewek-cewek lagi Dia bilang kayak itu Claire Ya bang Ya bang Dia gituin Pokoknya mereka Kayak ngobrol gitu Terus si Clairenya kayak bilang Bang makasih ya Setiap hari udah Dateng kesini bilang kayak gitu kan Terus mereka kayak Jaya deket gitu Mereka jaya deket gitu Mereka jaya deket Dan Claire sampe sekarang dia belum tau Kondisi aslinya si Jo guys Karena mbaknya gak kasih tau Dan Si Siapa namanya? Dan si Pokoknya gitu lah Terus kayak Akhirnya pas si Claire udah baik dan udah boleh pulang Dan si siapa namanya Brandon Tiap hari tuh memang dateng ternyata ce Gak apa-apa Tiap hari Maksudnya Kayak Seminggu atau Beberapa kali lah Sering dateng untuk ngecek Jengukin si Claire pas lagi si Claire koma selama setahun itu Si Brandon juga Katanya beberapa kali dateng Yang Tapi kalo si Jo kan tiap hari ya Tiap hari nemenin Terus gimana nih Terus Terus Kasian Jo Jo jadi sama gue aja Jo nasib lo Jo Save Jo Safe for Jo Nah si Claire itu gak tau kalo Eh maksudnya Si Claire jadi dipikiran si Claire karena seserai ngomong Bilang kayak ini kan Kak ada yang biasa Yang biasa nemenin Yang biasa dateng Yang biasa dateng Ini mau Mau masuk boleh Bilang itu Boleh Terus di Claire langsung mikir Pasti si Jo bilang itu kan Terus langsung pas nengok Brandon ternyata Terus langsung dia kesel lagi Orang ajar ya Si Jo Jangan-jangan yudah Enak-enakan lagi di 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 luar gitu kan Istilah katanya di luar sama cewek-cewek lain Oh dia temperamental juga sih Dia kesel juga Karena dia tuh Jadi koma selama setahun Di rumah sakit Gara-gara si Jo Dia mikirnya gitu kan Gara-gara si Jo emosi Karena diputusin ceweknya Apaan sih udah banget deh Ya pokoknya emang gitu deh Terus Pas Udah Listernya gak kasih tau Gak pokoknya Orang-orang tuanya tuh kayak Gak mau Claire Tau gitu Tentang Jo lagi Jo lagi Kenapa? Karena Pas Claire bangun Pas Claire bangun itu Claire baru sadar Kalo misalkan Claire itu lumpuh guys Ceritanya gitu Pasti deh Tapi Bisa sembuh Tapi bisa sembuh Bisa sembuh Tapi lama Bisa sembuh tapi lama Prosesnya lama Jadi pas Claire pulang Dianterin sama Brandon Pake kursi roda Terus si Claire bilang kayak gini Si Claire Akhirnya si Claire Nanya deh tuh Sama si Maknya Mah Eh enggak enggak Si pas Udah pengen pulang Maha kan kayak seneng gitu kan Enggak enggak lumpuh total Ini masih Bisa sembuh Tapi Lama gitu loh Terus akhirnya Tuh akhirnya Anak mama pulang Gini 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 Terus loh Dek Brandon makasih ya Udah nemenin Claire Gini 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 Terus si Si Claire kayak Masih mikirin si Jo kan Tapi Claire kayak Masih mikirin si Jo gitu kan Kayak Dia kesel Dia jadi kayak gini Karena si Jo Tapi Dia juga jadi mikirin si Jo Kok tuh anak Malah mbak ini Yang gini kan Terus akhirnya Pas 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 DK pulang Dia di mobil kan Terus mamanya Terus Si Pas nyampe Mau ke parkiran mobil Si Claire Si Claire nanya Akhirnya Akhirnya dibawa balik lagi Kenapa lagi Dibawa balik Pas dia pengen pulang Dibawa balik ke rumah sakit Lagi Terus kayak Si mamanya Minta Jadi ada Barang-barang Jo yang Tertinggal Ketinggalan di rumah sakit itu Tapi mamanya Sengaja ditinggalin Karena si Gak mau kepikiran si Jo lagi Tapi Si Jo kan Jatuhnya Eh si Claire kan Jatuhnya jadi kesel banget Sama si Jo gitu kan Mamanya tuh Mamanya tuh gak mau Claire jadi kesel gitu Iya And then akhirnya Makanya balik lagi Masih Claire Claire Terus si Claire kan Bingung gitu kan Bingung terus kayak panik gitu Emang kenapa kita balik lagi gini gini Terus mamanya ke sister Terus Em Boleh Minta barang-barang yang ini Kayak gini 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 Akhirnya dikasih itu Dikasih Handphone Ya hand cream Handphone Sama rekaman suara Jadi kayak Kaya rekaman suara yang kecil gitu C Punya si Jo Punya si Jo Punya si Jo Punya si Jo Terus pas anak liat Mah Kayak kaget gitu kan Kan punya Jo mas gitu Tapi gimana juga Ini kenapa bilang itu kan Jo kenapa bilang itu Ini handphonenya Jo Ini ada rekaman Dari Jo bilang itu kan Gue mau denger nak Mah Jo kenapa gini 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 Blah 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 Terus akhirnya Maya kasih tau Kalo misalkan siap hari itu Siap saat Jo yang nemenin kamu Gini 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 Terus jadi benci dong nge-brandon Engga Engga Mungkin begitu sih Benci-bencian Terus pas dia ngeliat Handphonenya si Jo Ternyata disitu banyak foto-foto Ceweknya itu si Clary Dari pas awal masuk SMA Ya ampun Foto-fotonya Clary dari awal Dari awal pas masuk SMA Jangan-jangan itu alasan diputus sama ceweknya Engga Engga Jadi pas Pas dia ngeliat Jadi ada album Albumnya itu namanya Gak ada tulisan Cuma huruf C sama love gitu loh C Oh my god Album Huruf C sama love gitu Pas diliat Dari awal Itu ada foto dia yang pas baru masuk Pager Difotoin sama si Jo Terus pas udah jadi temen Lagi duduk berdua Difotoin sama si Jo pas lagi nulis Terus foto-foto mereka Ya pokoknya foto-foto mereka main Atau pas foto lagi dirumahnya Clary main PS gitu kan Foto berdua atau enggak Si Jo lagi Pokoknya foto si Clary banyak dia lagi ngapain aja gitu Jangan-jangan itu alasan diputus sama pacarnya Terus si Clary kayak ngeliatin Sampai pada titik Pada titik Pada titik Dia melihat foto Ditulisan Gimana? Gimana? Sampai pada titik Si Jo eh si Clary ngeliat Foto tangan Clary yang ada tulisannya itu Joe Love Che Joe Love Che Yang tadi tulis sama si Jo Oke Difoto juga gitu kan Terus mereka berdua Si Jo Selfie sama Clary Lai koma Hahaha Oke 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 Jo Oke Jo Tapi disitu keadaannya Pas si Clary ngeliat Jo selfie sama Clary kan Agak psikopat ya Si Jo Tapi Si Jo kayak happy gitu Si Jo kayak happy Tapi ternyata Di pipinya si Jo Air mata semua Tapi dia Pas selfie kayak Senyum gitu Kayak ngeledek si Clary gitu Tapi pas di zoom Sama si Clary Air mata semua Di pipinya si Jo Oh my god Jo Boyfriend able banget sih Hahaha Sampai Jo Mau nangis nih gue sekarang Terus dengan keadaan Si Jo kan kayak Di perban gitu Itu palai juga kan Di perban Tapi dia bisa terus menyum ya Di perban Kayaknya dia pade Babak blur deh Terus dia ngedenger Pasan suara dari Jo juga Gitu gitu Pas dia denger pasan suara Pokoknya si Clary nangis Clary nangis Kayak Jo Kayak gitu Jo Padahal dia tukang benci-benci orang Padahal si Clary tuh tadi Benci sama Jo kan Kayak Sol gitu Dia jadi kecelakaan Gara-gara si Jo Deng Pokoknya gitu deh Dan ternyata Jo ngomong Pasan suara Dia tuh keselnya tuh bukan Gak ah Pas Pas Pokoknya nangis deh Kayak nangis gitu Kayak ngeliatin foto-fotonya Nangis gitu Ngeliat ngeliat foto-fotonya Nangis Ternyata si Jo tuh setiap hari Nemenin si Clary Sampai malem mamanya ceritakan Nah Jadi si Jo itu Setiap hari Dari awal Kecilakan Pas dia udah ngendusin Mendusin Ya itu Pas dia udah sadar Mendusin Ya itu selalu nemenin kamu Sampai malem Belang kayak gitu kan Sampai malem Belang gitu Terus si Clary nangis aja mulu kan Nangis nangis mulu Terus Si Clary pokoknya nangis mulu Akhirnya si Clary Ngedengerin Pesan suara si Jo Ini nih The moment of truth The moment of truth Pesan suara Pesan suara Dari si Jo pas dengerin kan Tiba-tiba suaranya siapa ya Suaranya Akhirnya ini gue diseris Dengguin Ya denguin kan Tiba-tiba ada lagu dulu Lagu ceritanya Lagu sedih gitu ya Oke-oke Ada lagu Pokoknya si Jo kayak pake soundtrack gitu loh Ngomongnya Dalam hati Macem lo gini nih Jajah soundtracknya ini Jajah soundtracknya ini Si Jo kayak pake soundtrack gitu ngomongnya Terus si Clary kayak Freak banget sih nih orang Kayak dengerin Emang ini orang freak gitu kan Akhirnya ada suara Clare yang banyak di kira-kira Gue tau lu sekarang udah baik-baik aja Disangkutnya Dan terus baik-baik aja ya Dan terus baik-baik aja ya Maaf Dia bilang kayak gitu Maaf ya Clare Gara-gara gue lu jadi kayak Kayak gini Gitu-gitu deh pokoknya Pasti Lu sangat benci sama gue Dia bilang kayak gitu Gue emang Gak pantas Tuk deket sama lu Dibilang kayak gitu Terus Clary kayak nangis Enggak cu Sambil denger headset kan Enggak cu Jangan ngomong kayak gitu Gitu-gitu deh pokoknya Terus kayak Clare Dibilang itu kan Gitu Tuk deket sama gue Tunggu dulu si jujur ngomong-ngomong nih Si jajah mah Telat diulang Kagak sedih lagi Tuk Nonton dari komennya Dupada nangis itu Gimana gimana sih Butan Terus Si 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 jo minta maaf Hai maaf gue tahu pasti lo benci sama gue tapi teruslah benci kata-kata sih gitu teruslah benci sama gua Hai kaitu ngebuat gue tenang ke tadi itu karena Hai gue pantas kata di gitu karena gue pantas bahkan kayaknya kurang kalau cuma dibenci sama aku tadi gitu ya terus dia kayak Cuk bener-bener kan si Jo masih aja kayak bercanda gitu kan Hai masih bercanda gitu di situ masih posisi masih ada Brandon ya masih ada Brandon gimana posisinya kan si Brandon eh nemenin si Claire juga kan di situ posisi masih ada Brandon Brandon ke kayak yaudah gitu kan kayak minggir bercanda dia pinggir mamanya kan Brandon sama megini anakmu bucin banget sih banget gitu Hai Brandon beban enggak Brandon memang dari dari tadi memang situ kan tadi terus eh Hai terus bilang Hai terus benci gua ya Claire udah gitu Hai sekali lagi gue minta maaf kata-kata gitu Oh iya ini handphone gua Hai ini kenangan kita dari kita awal kali bertemu kata-kata gitu Hai sebenarnya nih Hai gua simpen buat gue sendiri simpen buat gue sendiri kata-kata gitu kan cuma mungkin Hai benda ini cuma bisa dipegang sama lu kata-kata gitu karena ini juga foto-foto lu kata-kata gitu kan Hai jangan lupain gua ya kata-kata gitu Hai jembatin lupain gua ya kata gitu Hai lupain gua ya anggap kita nggak pernah berteman kata gitu kurang aja ya dikasih foto-foto itu anggap nggak berteman Hai jadi lemar ya ya terus akhirnya Hai gua disini Hai bisa sembuh atau digitu Hai lu di mana dalam hati sih klerikan Hai cuh kumpet kira udah mati gitu kan dalam hati sih klerikan Hai tapi gua bakal tinggal disini kata-kata ngomong-ngomongnya gitu Hai gampu yumin what do you mean Joe gitu kan kayak Hai maed terus dibawa kayak gini bahagia selalu ya kler Hai setelah kira sih klerikan kayak nangis mulu tetep nangis sih kek diseritain iya nak Hai kena si Joe nggak bisa mendapatkan pendonoran di sini Hai mama or mama Hai angkat dulu setelah ma Hai diceh Hai kalau karena si Joe nggak bisa mendapatkan download disini gini 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 Hai jadi udah si Joe harus dibawa ke kemana ya guys Hai ke Nggak ada keluar negeri keluar negeri nggak tahu deh tuh kemana Hai ke negri Hai bilang gitu kan Hai yang Hai bukan sih klerik kayak klerik bengong Hai megangin handphone aja karena sih Hai si klerik jadi nggak bisa menghubungi Joe juga karena handphone aja di tangannya klerik Hai dia mantap kita aneh klerikan belum 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 sama cuma ada rekaman surah itu kira-kira Hai lima tahun berlalu Hai matahal berlalu Hai belum Hai ternyata hai 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 matahal berlalu Hai matahal berlalu ini emang belum Hai apalagi ya Hai Hai iya iya hai 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 5 tahun berlalu Pas lagi 5 tahun berlalu Si Clary Dia bisa jalan Dan Clary lagi Dia lagi kerja di suatu restoran Dia jadi kayak atasannya gitu loh Clary mantep ya Kerja And then Tiba-tiba Ada Ini apa Anak boy bilang ini Ini ada Ada Surat gitu Kayaknya kayaknya ada surat gitu Kita sih buka kan Dari mana nih Suratnya dilihat Dari Dari Ting Ternyata di dalamnya itu Undangan pernikahan Undangan pernikahan guys Undangan pernikahan Ternyata di dalam situ ada undangan pernikahan Terus Si Junika Si Junika Plot twist Clary set Junika sama Gantian set Junika sama cewek rusia Junika Ternyata Ternyata Pas Clary buka nih Dalam pernikahannya Dilihat lah namanya tuh Nama si Joe Nama Joe tuh panjang Joe bla 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 Terus dia langsung kayak kaget gitu kan Kayak Dan headset itu rekaman suara Dan headset itu rekaman suaranya si Joe Sambil dia ngeliat ituan Ngeliat surat Eh Undangan pernikahannya si Joe Oh my god Oh my god Oh my wow Oh my god Oh my wow Oh my god Selama 5 tahun Clary Masih menyimpan Rekaman suara si Joe Dan masih didengerin Setiap hari Sama si Clary Gila si Clary Dari Sekolah Bucin ya guys Sama si Joe Ya kan Eh Kan ada tuh Kalo misalnya di Undangan pernikahan Ini gak sih Kayak Joe Dan si ini Gitu kan Gila gila Set Gila Set banget kan Oh my god Joe sama si ini Gitu gitu kan Nah terus Dibawa Pas dia ngeliat pinggirannya Dan Love Gitu kan Clary bucin banget Eh emang bucin banget Karma is real Terus akhirnya Titik-titik Titik-titik kosong guys Jadi Joe N Titik-titik Married Gitu Jadi belum ada nama ceweknya Dan di pinggir surat itu Ada Ada pulpen Buat Ternyata Si Joe Tiba-tiba masuk Ke Restorannya dia WDDW Terus si Clary langsung Ngeliat Kayak Langsung nangis Boom Yang punya restoran Clary yang punya restoran Akhirnya langsung nangis Boom 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 Clary lagi ngedengerin Suara-suara si Joe Di sini Tiba-tiba Ada suara Yang menyebut nama Clary Beneran Clary Di pendengaran Di headsetnya tuh Yang keluar suara Clarynya tuh Kayak Sad gitu Kayak Karena si Joe Karena si Joe kan lagi sakit Lagi sakit juga kan Clary Eh ada suara lagi Clary Bersamaan Clary Nengok Joe 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 Akhirnya Maksud dari Pernikahan itu Si Joe itu Maksud dari Undangan Yang dikirim Dari Rusia Ke Clary itu Ternyata si Joe Ngajakin Clary Menikah guys Akhirnya happy ending Mereka selama 3 1 4 4 tambah 5 9 tahun 9 tahun Gak ada pacaran Kerjaannya Kayak gitu Aji gitu mereka Celak Kerjaannya kayak gitu Aji kayak Yaudah gitu Main-main Main-main Terus akhirnya Celakaan Terus akhirnya Pisah Selama 5 tahun And then Mereka pada akhirnya Menikah 9 tahun Bukannya pacaran Terus nikah 9 tahun Banyak aja gitu Keributannya Nah Brandon Brandon Nikah sama si Alice Deh Biar seneng aja deh Brandon nikah sama si Alice Haha Brandon udah nikah duluan Sama udah punya anak Pas dateng ke pernikahannya Si Clary Sama si Karena Si Clary diajakin nikah sama Brandon Kagak mau Dan si Brandon juga mikir Clary pasti masih suka sama si Joe Karena dipikiran Clary Joe jatuhnya masih hidup kan Di Rusia Walaupun diri Rusia Pas si Joe Sama si Clary Menikah di acara pernikahan mereka Brandon Dia punya family Dateng Dengan family-nya Family-nya siapa? Alice Dan anaknya Jadi Jadi reunian Jadi reunian ya Jadi Brandon Dia punya anak satu Sama Alice Dateng ke pernikahannya Si Clary dan Joe Teguk tangan semuanya Happy Ending Gak ada plot twist kan semuanya Keren kan? Gimana guys? Menurut kalian guys? Cerita aku Cerita yang aku kasih foto ini foto apa? elrisnya biar ada gambaran mukanya bagi tisu dulu dong keren gitu tiba-tiba elis muncul lagi iya yang muncul disini pasti bakal muncul lagi guys yang namanya aku apa ini namanya mansion pasti bakal ada lagi boleh juga nih keren apa maknanya maknanya ini cuma buat cerita-cerita aja kayak seru-seruan dan mereka pada akhirnya tuh sadar gitu kalo misalkan mereka tuh sebenernya tuh saling suka gitu ah bentar bentar suka jadiin film deh seru sih, jadiin wetpat apa ya? si opet juga dateng ke pernikahan mereka dua guys wetpat2 asik kalo dibikin novel hmm kalo misalkan jadi salah satu contoh autor yang ga tega buat sedih kalo misalkan kalo misalkan di wetpat kayak harus bikin ceritanya lebih panjang lagi ga sih kalo misalkan diceritain ke ini kan singkat 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 aja gitu kan ini sebenernya ini sebenernya sedih tau guys kalo misalkan kalian meresapi atau kalian baca di suatu aku tulis terus kalian baca gitu pasti sedih ini ga sih? iya lah sangat merosahkan cintanya aku tuh kayak pengen bikin cerita yang yang sedih tapi sweet tapi happy ending itu tapi sedihnya kayak pengen nangis gitu iya 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 aku soalnya siap nonton aku susah nangis gitu loh kayak nonton sing2 nangis nonton kartun nangis nonton kartun nangis nonton kartun aja nangis aku tuh kayak susah nangis jadi aku sebenernya tuh kayak pengen buat cerita yang kayak sedih segitu nanti deh nanti aku buat cerita aku tulis nonton sing2 nangis gitu ceritanya seru kan seru terus mereka dikaji di mana? ada nyawa gedung lah kenapa ga di taman? kenapa ga di rumah sakit aja? kenapa ga di sekolah? kenapa ga di sekolah? cerita kedua oh lanjutannya nanti ya kok rame pas 2 emang adiknya lucu seru seru kan? aku nanti pengen ambil buku aku deh tapi buku aku di atas ada di kamar atas kayak tulis-tulis cerita gitu kayak tulis-tulis cerita gitu ga sih? hmm masih ada karena makannya sambil jadi kayak makannya jadi lama gitu tapi seru ya thank you ya guys udah dengerin cerita aku cerita yang spontan ini itu ngajar responnya pada bagus pada bebe aja gitu yaudah didulnya apa? eh didulnya apa ya? hmm bestie ayang hmm yaudah kecelakaan bareng ayang hmm bestie jadi ayang hmm friends but married sejak kecelakaan yang menurut yang 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 99 Cinta yang tak terduga Apa ya? Kesajaran Kenapa? 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 Udah rumah saudrika sedih bahagia gak sih? Didulnya ya ya Brandon with Alice Didulnya Brandon Ada gak tempat tempat mereka yang kayak ini jadi bisa itu jadi judulnya Amarnya sedih misalnya mereka dimana Di rumah pohon kek Rumah sakit sih Momen sakit ya? Momen ininya Hospital playlist Ini ini apa? Apa ya? Apa ya? Ini ada rumah sakitnya Ini ada rumah sakitnya Sakitnya sebenernya rumah sakit segala Pesan suara, love impact Plastic Sweet and bitter Tidak Plasang hai 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 kan kayak mereka tuh nyadarnya Hai pasti Clary denger rekaman suara cari nyadar kemungkinan mereka tuh Hai ekleri suka sama si Joe dan si Joe menyatakan disitu juga pada saat itu saya buat cerita wetpad tapi aku tuh kadang mager Hai agar ngetiknya mager nulisnya hh uh anex unexpected love we tapi bukan udah ada yang hai 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 voice love we voice love eh ganti lah Sondra ke it's you and I voice knot voice knot voice knot kenapa si ceweknya disitu? atau jangan-jangan mereka sama bertemu suka ngirim voice knot lu gimana gitu-gitu jadi kayak seakan-akan tuh voice knot itu terperang penting ga? boleh-boleh nanti dicerita-cerita eh maksudnya kalo misalnya kita tulis ada voice knot gitu atau yang mereka magerak, aku magerak voice knot aja gitu terus pada akhirnya pun si Chony ngirimin rekaman suaranya voice knotnya dia ya kan gue ceweknya ngirimin pesan suara uji 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 voice knot ya di penutup engga pula 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 penuh Pula jadi aku butuh minum fix-nya false note boleh tanggal cewek masuk sekolah lagi misalnya aku kecoh kanak kalau itu juga terus nikahnya ternyata dipanggali juga kok ya setiap kali bertepatan dengan tanggal itu enggak jangan kenapa sih siap jarang ada telakaan biar seru aja tapi kita memang-maham jadi dokter yang buat pasien gitu kan baterai aku sudah habis selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Bisa menonton Jambu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bisa menonton Bisa menonton Terima kasih telah 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 menonton dari kajimi keren sayangka dimas thank you semuanya sama ada kaya love jacket juga tadi thank you semuanya sudah hadir disini bye guys ya kalian selesai semua bye bye